Balai pelatihan fokasi dan produktivitas sorong membutuhkan instruktur berkualitas teknis dan meteorologi karena untuk menghasilkan output yang bisa merebut pasar kerja. Adalah instruktur yang tidak sekedar mengajar tetapi bisa menginspirasi. Persyaratkan yang dibutuhkan bagi seorang instruktur ini telah sejalan dengan tema Hari Keterampilan Pemuda Sedunia 15 Juli 2023 yakni keterampilan guru, pelatih, dan pemuda untuk masa depan yang transformatif. Sebagai mana dijelaskan Kepala Balai pelatihan fokasi dan produktivitas sorong Rahman Arsyad berikut ini. Pak Rahman, mengapa peran instruktur menjadi perhatian utama balai yang Anda pimpin hingga yang dinilai tidak memenuhi syarat harus digrondit? Kami memiliki instruktur yang melaksanakan pelatihan memiliki harus memiliki dua syarat. Syarat yang pertama dia harus memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat dan dia harus memiliki kompetensi metodologi yang dibuktikan dengan sertifikat. Kompetensi dua ini harus dimiliki agar seorang instruktur memenuhi persyaratan untuk mengajar. Karena kompetensi teknis ini harus mereka miliki dulu sebelum mengajari para peserta pelatihan. Dan kompetensi metodologi ini mutlak mereka punya sebelum mereka juga bisa men-transfer ilmu yang mereka miliki kepada peserta pelatihan. Sehingga dua persyaratan ini yang harus dipenuhi. Nah, instruktur yang baik dalam mengajar itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah instruktur yang bisa menginspirasi. Agar para peserta pelatihan bisa terinspirasi dengan hal-hal yang baik. Sehingga mereka di dalam pemenuhan kompetensi, pemenuhan keterampilan, itu bisa dicapai secara maksimal. Seperti apa kriteria instruktur yang dibutuhkan di BPVP Sorong? Instruktur harus berada di kelas selama jam pelatihan berlangsung. Ini sangat penting karena kehadiran instruktur di workshop ini akan memperlaruhi peserta pelatihan yang ada di workshop. Yang kedua, instruktur memiliki kapabilitas terkait dengan bidang kahlian yang sementara diajarkan. Instruktur yang memiliki kemampuan baik akan menghasilkan lingusannya yang baik, yang terampil, yang kompetensi. Perlu juga kami tambahkan bahwa instruktur yang menginspirasi adalah instruktur yang tidak hanya bisa mengajar, tetapi bisa menginspirasi para peserta pelatihan. Agar peserta pelatihan yang diluluskan dari BLK ini bisa mendapatkan inspirasi dari instruktur tersebut, agar sekilanya digunakan memasuki di dunia kerja atau pembelian industri. Dan ini jauh lebih penting daripada hanya sekedar memiliki kompetensi teknis semata. Komitmen BPVP Sorong telah sejalan dengan tema Hari Keterampilan Pemuda Sedunya 15 Juli 2023, yaitu Keterampilan Guru, Pelati, dan Pemuda untuk masa depan yang transformatif. Apa sebenarnya output lulusan di balai yang diharapkan sehingga tidak mentolerir instruktur yang tidak memenuhi harapan balai? Instruktur yang memberikan pelatihan, memberikan materi yang memadai, maka para peserta juga yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan keterampilan, mendapatkan kompetensi, dan mereka setelah diuji tentunya akan lulus mengikuti sertifikasi. Sehingga indikator tingkat kelulusan ini akan sangat mempengaruhi dari instruktur yang mengajar. Perlu kami tambahkan bahwa saat ini balai pelatihan vokasi dan produktivitas sorong ini membina 48 BLK komunitas yang tersebar di enam provinsi di Tanah Papua. Mereka mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan pelatihan di masing-masing BLK komunitas. Nah yang menjadi indikator adalah mereka yang melaksanakan pelatihan-pelatihan betul-betul melaksanakan dengan kualitas yang bagus. Itu dipikirkan dengan tingkat kelulusan peserta pelatihan. Sementara untuk tingkat kelulusan peserta pelatihannya harus melalui uji kompetensi ataupun sertifikasi yang pelaksananya dilakukan sendiri oleh LSP B2 BVV Sorong. Sehingga kami sendiri yang akan melaksanakan uji kompetensi dengan asesor yang kami miliki untuk ke BLKK masing-masing. Yang dinyatakan lulus maka akan diberikan sertifikat. Bagi yang belum lulus maka tidak akan diberikan sertifikat kompetensi. Dan ini kita laksanakan secara kredibel dan LSP B2 kita berdiri secara independen. Dan berikutnya kami setiap waktu melakukan evaluasi terhadap BLK komunitas yang kami bina. Belka komunitas yang memiliki kegiatan yang baik tentunya dengan dibuktikan dengan laporan yang baik maka akan kami berikan juga pelatihan, alokasi program pelatihan yang lebih banyak juga. Apa yang kami lakukan di BVV Sorong ini sama dengan BLK komunitas yang melaksanakan. BLK komunitas merupakan BLK mini daripada BV Sorong ini. Sehingga standar yang kami laksanakan di BVV Sorong ini sama dengan standar yang dilaksanakan oleh BLK komunitas di masing-masing tempat. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk datang ke BLK komunitas tempat untuk mengikuti pelatihan. Kepala Balai Pelatihan Fokasi dan Produktivitas Sorong Rahman Arsyad Terima kasih sudah berbagi di CWM News. Terima kasih.